Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Andi Kusuma Kali ini Saya sedang anterin Sepeda Fastron F2 60DKVT Yang saya miliki pada akhirnya Sepeda Ini harus saya Jual karena Ada keperluan Yang harus membutuhkan dana Lebih ya Jadi Ini sekarang saya lagi nunggu Pembelinya yang Mau ngambil ya Sambil nunggu Saya ingin Berbagi kepada teman-teman Tentang cara Bawa Sepeda di motor ya Sebenarnya ini saya juga baru pertama kali Bawa sepeda di motor Dan ya hasilnya Seperti ini ya Jadi Tadinya saya mau coba Gandeng di pinggir Tapi ternyata Susah Jadinya kita balik Seperti ini saja Untuk caranya Ini sepedanya dibalik Kemudian Rodanya dicopot Roda depannya Nah disini Nah disini Untuk pengunci Yang pertama itu Di Stangnya itu Kita ikatkan dengan Footstep motor Kanan dan kiri Seperti ini ya Ininya di Kemudian bagian-bagian Bodinya tinggal di Ikat-ikat aja ya Pakai tali Ke bagian Kalau motor saya Kebetulan ada Bracket Ada bracketnya Ini bisa dipakai ya Langsung di tali Atau ke bagian-bagian Seperti ini Tadi sempat hampir jatuh Untungnya ini ada yang Berbaik hati Ngasih tali Jadi diikat tali lagi Seperti ini Dan Memang Jadinya gak bisa ngebut ya Kalau bawa Seperti ini Jadi hanya Santai saja gitu ya Bawa motornya Dan Ya tidak disarankan Untuk ngebut ya Kalau bawa Sepeda Seperti ini Di motor Nah jadi ini Ngomong-ngomong ini Saya jual berapa Ya Jauh ya Dari harga Awalnya Ya karena memang Saya butuh cepat juga Untuk dijual Jadi ini Saya jual saja Harganya Jauh sekali Ya Di harga 750 ribu Wow murah banget Bang Ya karena Itu ya Karena Kebutuhan cepat Mendesak Jadi ini Harus segera Saya jual Jadi gak Tunggu lama lagi Selagi ada yang mau beli Yaudah Nanti kita bisa beli lagi Dan mungkin bisa jadi lebih Bagus lagi kita nanti dapatnya ya Oke jadi itu saja Teman-teman video kita Kali ini Jangan lupa klik like Subscribe channel Andi Kusuma Sekian ya Informasi mengenai Cara Untuk Membawa sepeda Di motor Seperti ini ya Caranya Ini roda depannya Tadi ya lupa Roda depannya ini Pas setelah dicopot Tinggal ditali lagi aja Di bagian sampingnya Seperti ini ya Oke terima kasih Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi